Huff, apakah kamu disini untuk mati? Seorang pria sangat menghina, dia bahkan tidak melihatnya. Namun ketika pria itu selesai berbicara, dia tertegun. Dia terkejut saat mengetahui bahwa bayangan hitam itu tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanannya. Matanya kosong, apakah ini boneka? Pria itu terkejut. Bam! Berdengung, berdengung. Saat dia terkejut, bayangan hitam sudah datang dan meninju dada pria itu. Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi menembus gendang telinga semua orang. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung mengguncang tujuh alam dewa. Akan tetapi, kekuatan mengerikan seperti itu pun tidak dapat menggoyahkan lelaki itu sedikitpun. Benar sekali, pria itu tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah pukulan mengerikan ini tidak menyakitinya sama sekali. Betapa mengerikannya ini. Pria itu memandang orang di depannya dengan heran dan berkata, itu bukan boneka. Itu dikendalikan oleh seseorang. Apakah itu mantra reinkarnasi? Tidak, Suanyu sudah mati. Tidak ada yang bisa menggunakan mantra reinkarnasi. Mantra reinkarnasi telah hilang sejak saat itu. Orang yang menyerang tidak lain adalah Nether Ghost yang dikendalikan oleh Feng Wuchen. Nether Ghost telah sepenuhnya menjadi pelayan Feng Wuchen. Perintah Feng Wuchen kepada Nether Ghost adalah menyerang ketika kuil dewa naga dalam bahaya. Hantu Nether, seru orang-orang di kuil dewa naga, tetapi mereka semua khawatir. Pihak lainnya adalah anggota pasukan kuno. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan siapapun di tujuh alam dewa. Setelah pukulan itu mendarat, Nether Ghost menyerang lagi. Ledakan. Setelah terkejut, pria itu meninju sebelum Nether Ghost sempat menyerang. Nether Ghost, yang tidak memiliki pikiran atau kesadaran, memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar, menembus puluhan gunung yang mengjulang tinggi. Itu hanya pukulan biasa, tetapi cukup untuk melukai Nether Ghost dengan parah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kuil dewa naga terkejut. Bahkan seorang ahli menjadi orang suci tidak dapat menahan pukulan biasa ini. Siapa di kuil dewa naga yang bisa menolak ahli yang begitu menakutkan? Bahkan jika Suezan datang, dia tidak akan bisa menghentikannya. Binatang terkutuk. Apa yang mereka coba lakukan? Liu Qingyang menggertakkan giginya dan mengutuk. Dia begitu marah sehingga niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Long Tianchou berkata dengan muram, mereka datang untuk kita. Aku khawatir mereka ingin menghancurkan dewa naga. Selain ini, Long Tianchou tidak dapat memikirkan alasan lainnya. Lagi pula, ketujuh ras itu sama sekali tidak dapat didamaikan dengan para dewa naga. Pria itu menepuk dadanya dan berkata dengan nada menghina, saya tidak merasakan apapun. Terlalu lemah. Apakah tidak ada ahli yang baik? Ling Xiao Xiao menatap dingin mereka bertiga dan bertanya, siapa kalian? Apa yang sedang anda coba lakukan? Apa? Apakah tidak ada orang lain di kuil naga? Anda benar-benar membiarkan seorang wanita berdiri dan berbicara. Seorang pria mengejek. Jangan bicara omong kosong. Tak seorang pun dari kita dapat menanggung akibat hukuman Tuhan Muda. Tangkap dia, kata pria lain dengan dingin. Dia segera menyerbu Ling Xiao Xiao tanpa ampun. Dua orang lainnya segera bertindak. Tujuan mereka adalah menangkap beberapa orang dan membawa mereka kembali. Aura yang tak terkalahkan dan menakutkan tersapu, mengguncang langit. Xiao Xiao, hati-hati. Ibu naga sangat ketakutan. Semua orang di kuil dewa naga sangat panik. Xiao Xiao, Ling Mu Yun, Ling Xuan, dan anggota klan raksasa lainnya menjadi gila. Bajingan, bergeraklah. Liu Qingyang dan yang lainnya meraung putus asa, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Bahkan Long Tian Chow pun tertekan. Semua orang hampir kehabisan napas. Feng Zheng Kiong berkata dengan cemas, sudah terlambat. Pada saat ini, hati semua orang jatuh ke jurang tak berdasar. Itu tak berdasar. Kecepatan ketiga orang itu sangat mengerikan. Mereka tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu, dan mereka tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Aura yang mengerikan itu mengguncang mereka sampai mereka tidak bisa bergerak. Wajah cantik Ling Xiao Xiao sangat dingin. Dengan sebuah pikiran, dia menggunakan transmisi instan. Pria itu mencakarnya. Dia meleset. Semua orang di Kuil Dewa Naga tidak bisa menahan nafas lega. Transmisi instanmu terlalu buruk. Sebuah seringai menghina tiba-tiba terdengar di telinga Ling Xiao Xiao tanpa peringatan. Apa? Wajah cantik Ling Xiao Xiao berubah drastis. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat itu, Ling Xiao Xiao hanya merasa seperti sedang ditatap oleh malaikat maut. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Huff, saya menyarankan Anda untuk tidak melawan, karena di mata saya, Anda hanyalah seekor semut. Suara yang menusuk tulang terdengar lagi. Cakar iblis sudah menyambar Ling Xiao Xiao. Suara mendesing. Pada saat ini, pancaran energi yang sangat kejam melesat dan mengenai pria itu. Pria yang merasakannya hanya melirik sekilas. Sosoknya langsung berubah menjadi ilusi, dan sinar cahaya yang mendominasi dan tajam menembus ilusi. Suara mendesing. Di saat yang sama, dua anggota klan lainnya juga dihentikan oleh dua pancaran energi yang sangat ganas. Wus-wus-wus. Di atas kuil Dewa Naga, lima sosok melintas dan muncul. Itu adalah Suezan. Nona Xiao Xiao, mundurlah dulu, kata Tiantu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, lima senior. Ling Xiao Xiao mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan hormat, tetapi hatinya semakin khawatir. Karena Suezan sedang terluka saat ini. Jelas, dia belum pulih dari pertempuran sebelumnya. Lagi pula, itu belum lama. Suezan menggunakan hidupnya untuk melindungi majikannya. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Xiao Qingqing bertanya dengan cemas. Dia memeluk Ling Xiao Xiao dengan erat, memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Bibi Xiao, Xiao Xiao baik-baik saja. Ling Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau membuat kakek takut, kata Ling Muyun dengan ekspresi sedih. Ini buruk. Tiantu dan yang lainnya belum pulih dari luka mereka. Long Tian Chou mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Yun Yuzi berkata dengan ekspresi ketakutan, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan daripada Lin Suantian. Tiantu dan yang lainnya bukanlah tandingan mereka. Mereka hanya akan mati sia-sia. Orang-orang di Kuil Dewa Naga sangat marah dan cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kecuali Santong secara pribadi mengambil tindakan, tetapi Santong tidak muncul. Harapan terakhir mereka hancur. Akhirnya, seorang ahli yang baik telah datang, kata pemimpin itu dengan dingin. Tatapan dinginnya menyapu Tiantu dan yang lainnya. Pria lain mencibir, Suezan. Tiantu, aku tahu kekuatanmu tidak lemah. Sayangnya, di mataku, kau masih sampah. Luka-lukamu belum sembuh. Apakah begitu terburu-buru mencari kematian? Tiantu, apakah pantas mengorbankan hidupmu demi Kuil Dewa Naga? Anggota klan lainnya bertanya dengan dingin. Tiantu berkata dengan dingin, hentikan omong kosongmu. Mencari kematian, sikap acu-ta'acu Tiantu membuat mereka bertiga sangat tidak senang. Aura pembunuh yang sangat dingin menyebar, menyebabkan jiwa seseorang bergetar hebat. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok lagi muncul di kekosongan Kuil Dewa Naga. Mereka adalah Donghuang Wuji, Mi Hun, Kian Hun, dan Gu Inu. Ekspresi mereka sangat serius. Naga jiao hijau, piton terbang bersisik giok, dan binatang iblis alam suci lainnya di gunung roh binatang juga melintas. Bagus, Tuan dan yang lainnya ada di sini. Ye Ji Anying sangat gembira. Mereka akhirnya berhasil. Feng Zeng Kiong juga menghela napas lega. Meskipun kekuatan pihak lain sangat menakutkan, lebih dari selusin ahli Saint Realms seharusnya mampu melawan. Oh, bahkan para ahli Saint Realms dari Seven Deity Realms ada di sini. Seorang anggota klan mencibir. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Pemimpinnya berkata dengan dingin, mari kita akhiri ini secepatnya. Suku Kaisar Suci seharusnya merasakannya. Serang. 2352. Kakak Ling Tian, kenapa kita tidak menangkap beberapa orang saja dari kuil Dewa Naga? Apakah ada kebutuhan untuk bersikap begitu hati-hati bagi seorang Feng Wuchen? Diam-diam, ahli elemen kayu merasa sangat bingung dan merasa bahwa Huo Ling sedang membesar-besarkan masalah kecil. Kakak Ling Tian, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu? Mungkinkah kuil Dewa Naga memiliki musuh yang lebih kuat dari kita? Feng Jitian juga sangat bingung. Sui Lian, beritahu mereka, kata Huo Ling Tian dengan acuh-ta'acuh. Ada ahli dari Sekte Suci Kuali Besar yang bersembunyi di kuil Dewa Naga. Mereka bertiga adalah Raja Suci Bintang Delapan, kata Sui Lian dengan lembut. Sui Lian mengenakan gaun hijau dan merupakan orang suci dari ras roh air. Kecantikannya memukau dan temperamennya luar biasa. Dari segi penampilan, dia setara dengan Ichi Snow. Sekte Suci Kuali yang mendalam. Tuan Suci Bintang Delapan. Feng Jitian dan ahli elemen kayu terkejut. Mereka benar-benar tidak menyadari para ahli Sekte Sein Kualdron mendalam bersembunyi di kegelapan. Jin Jing Tian bingung. Sekte Sein Kualdron mendalam mengirim tiga Dewa Sein Bintang Delapan untuk melindungi Dewa Naga dalam kegelapan. Sekte Suci Kuali yang mendalam adalah bawahan Dewa Naga, tapi mereka tidak bergerak. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kata es salju dengan dingin. Lei Zhong segera bereaksi dan berkata, kakak Ling Tian sedang memujinya. Huo Ling Tian berkata, mereka telah menyadari keberadaan kita, tetapi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bergerak. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak takut pada kita. Sebagai bawahan Dewa Naga, tidak peduli siapa musuhnya, mereka seharusnya bergerak ketika Dewa Naga dalam kesulitan. Namun, mereka tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Huo Ling Tian benar-benar bingung. Apakah Sekte Sein Kualdron yang mendalam akan menghianati mereka? Itu tentu saja mustahil. Ini juga alasan mengapa Huo Ling Tian tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Dia hanya bisa membiarkan ketiga elementalis kayu melakukannya. Jangan cemas. Hadapi mereka perlahan-lahan. Huo Ling Tian menyampaikan suaranya kepada mereka bertiga. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Sekte Sein Kualdron mendalam. Perintah Tuan Muda, jangan ikut campur. Aku akan menanganinya sendiri, kata pemimpin itu dengan dingin. Meskipun dia tidak mengerti, dia tidak bertanya apapun dan hanya menuruti perintahnya. Cedera Dong Huang Wu Ji dan Mi Hun belum pulih sepenuhnya. Luka mereka akibat pertempuran dengan susah terlalu berat dan mereka tidak punya banyak waktu untuk pulih. Bai Li Tian Jing panik, keringat dingin menetes di punggungnya. Dia tidak berani membayangkan apa akibatnya. Long Xing Chen menghela nafas dan berkata, kami tidak memiliki peluang untuk menang. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ling Mu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kekuatan mereka dapat memicu hukum langit dan bumi kapan saja. Bahkan Lin Suantian, yang terkuat di tujuh alam dewa, tidak dapat melakukan itu. Apa, apa yang harus kita lakukan? Zheng Qiong, pikirkan sesuatu, atau kuil dewa naga kita akan tamat. Semakin banyak Xiao Qing Qing mendengar, semakin cemas dia. Feng Zheng Qiong tidak berbicara, tapi wajahnya sangat muram. Guru belum keluar dari pengasingan. Kalau tidak, guru pasti punya cara, kata Peri Yu Yan. Peri Yu Yan benar, saudara Feng pasti punya cara. Bukankah masih ada senior santong? Liu Qing yang buru-buru berkata, dia memaksa dirinya untuk banyak tenang. Berbicara tentang Feng Wuchen dan santong, semua orang merasa sedikit lega. Namun yang tidak mereka ketahui adalah santong tidak akan ikut campur kecuali ada situasi khusus. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama, kata pemimpin itu dengan dingin. Dia melangkah maju dalam kehampaan dan dengan angkuh memberi isyarat dengan jarinya. Melihat postur tubuhnya, dia berencana untuk melawan lebih dari sepuluh ahli tingkat sein sendirian. Serang dengan sekuat tenaga, jangan menahan diri, Dong Huang Wu Ji berkata dengan suara yang dalam. Wajah tuannya sangat serius. Dia segera mengeluarkan pedang sucinya dan melepaskan semua kekuatannya. Mereka menghadapi tiga ahli absolut yang memiliki kekuatan mengerikan yang dapat dengan mudah membunuh Lin Suantian. Mereka harus berusaha sekuat tenaga. Malaikat bersayap enam. Mi Hun berteriak dan segera membentuk ilusi bidadari. Kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan auranya melonjak. Dong Huang Wu Ji, Tian Tu, lukamu belum sembuh. Kami akan memimpin dan mencoba menahannya. Kalian ambil kesempatan ini untuk menyerang. King Jiao Long berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, Tian Tu mengangguk. Huff, ayo kita bertarung dengan mereka. Teriak Kuang Tu dengan marah. Berdengung-berdengung. Tian Tu dan yang lainnya mengeluarkan semua jenis harta karun yang kuat dan melepaskan energi terkuat mereka. Mengaum, mengaum. King Jiao Long dan Jade Skullet Flying Piton berubah menjadi wujud aslinya. Mereka meraung lagi dan lagi, dan energi kekerasan dan haus darah yang tak tertandingi menyapu tanpa kendali. Ruang tujuh dunia dewa bergetar hebat dan runtuh. Langit dan bumi berubah warna. Apakah ini kekuatan terkuatmu? Pria terkemuka itu sedikit mengernyit, tampak kecewa. King Jiao Long dan Jade Skullet Flying Piton tiba-tiba meledak di saat yang bersamaan. Aura mereka mencapai puncaknya. Naga dan ular itu saling terkait, membentuk pilar naga dan ular yang sangat besar. Kekuatan naga dan ular menyatu dan menyebar hingga ekstrim. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Perpaduan kekuatan naga dan ular bisa meletus dengan kekuatan yang begitu mencengangkan. Qian Hun sangat terkejut. Kekuatan ini telah melampaui puncak tingkat Sein. Aku khawatir bahkan Lin Suantian pun mungkin tidak dapat menahannya. Tidak heran Zusa menyegel King Jiao Long saat itu. Sepertinya dia sangat takut dengan keterampilan fusi mereka. Tian Tu berkata sambil mengerutkan kening. Keterampilan fusi. Pemimpinnya sedikit terkejut. Lalu dia berkata dengan dingin, saya ingin melihat seberapa kuatnya. Darah ular naga jahat. Naga dan ular itu meraung pada saat bersamaan. Tubuh besar mereka yang saling terkait sepertinya telah berubah menjadi kekuatan. Cahaya ilahi yang mempesona menyelimuti langit dan bumi. Aura ganas mereka tak tertandingi. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pria terkemuka itu mendengus pelan dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan dari ras roh kayu. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan memadatkan energi hijau. Dia melancarkan serangan telapak tangan. Kelihatannya biasa saja tetapi mengandung energi yang tak ada habisnya. Detik berikutnya, ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh tujuh dunia dewa seolah-olah sebuah komet menabrak bumi. Kekuatan destruktif dari tabrakan tersebut menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Badai destruktif menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Dalam tabrakan sengit tersebut, ras roh kayu terpaksa mundur tiga langkah. Kekuatan mengerikan seperti itu hanya memaksa musuh mundur tiga langkah. Donghuang Wuji dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seberapa kuat mereka, Su E Tu terkejut. Tiantu mengerutkan kening dan berkata, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya tiga langkah mundur, King Jiao Long dan Jade Skalet Flying Piton juga tercengang. Dia kebal terhadap racun ular sisik giok. Piton terbang bersisik giok tidak percaya. Esensi naga King Jiao Long sangat sombong. Selain racun ular bersisik giok terbang bersisik giok, itu benar-benar menakutkan. Tidak banyak orang di tujuh dunia dewa yang mampu menahannya. Kemampuan Fusi tidaklah sederhana. Pria itu berkata dengan dingin, kau seharusnya bangga karena kau bisa memaksaku mundur. Jebak dia, King Jiao Long berteriak. Naga dan ular itu segera berpisah. Cakar Naga Hijau Naga banjir hijau meraum dan cakar naga energi hijau besar yang panjangnya ratusan ribu kaki menghantam, menjebak manusia roh kayu. Ular piton terbang sisik giok berteriak. Ular piton biru sisik giok. Seekor ular piton energi hijau yang sangat besar merangkak keluar, tubuhnya yang besar melilit cakar naga. Lakukan, teriak ular piton terbang sisik giok. 2.353 Di antara monster iblis dari tujuh alam ilahi, kalian berdua dianggap yang terbaik. Sayang sekali garis keturunan kalian terlalu buruk. Itu tidak cukup untuk menjebakku. Namun, kamu sepertinya tidak tahu apa itu ahli sebenarnya. Hari ini, aku akan menunjukkannya padamu. Keluarkan kemampuan terkuatmu dan serang aku. Jangan menunjukkan belas kasihan. Pria ras jiwa kayu itu berkata dengan dingin. Dia tidak bermaksud memutuskan ikatan energi naga banjir hijau dan piton terbang sisik giok. Bagaimana bisa seorang anggota suku menjadi begitu sombong? Santong, yang bersembunyi di kegelapan, menggerakkan mulutnya. Dong Huang uji memegang pedang di tangan kanannya dan membentuk jari pedang dengan tangan kirinya. Kehendak pedang yang tak ada habisnya meluncur ke sembilan langit. Aura penghinaan muncul seolah-olah pedang suci sejati telah turun. Seni pedang reinkarnasi tanpa bayangan. Reinkarnasi tanpa akhir. Dong Huang uji meraung. Pedang sucinya bersinar dengan pancaran cahaya ilahi yang mempesona. Cahaya pedang yang besar dan melonjak menyebar. Sungguh menakjubkan. Desir. Berdengung. Berdengung. Dia mengayunkan pedang sucinya. Energi cahaya pedang setinggi ratusan ribu kaki meledak dengan aura yang merusak. Suara ledakan yang menusuk telinga itu begitu keras hingga melukai gendang telinga mereka. Seni suci. Pedang malaikat. Penghakiman tanpa akhir. Soul Slayer meraung saat dia mengaktifkan kekuatan kuno dan api ilahinya secara bersamaan. Dia menggunakan jurus terkuat serapim dalam satu tarikan nafas. Ilusi serapim yang menjulang tinggi dan mendominasi mengayunkan pedang raksasanya, dan dua pedang energi yang mengerikan melesat keluar satu demi satu. Energi mengerikan berkumpul di tangan Qian Hun. Cahaya biru yang menyilaukan sangat menyilaukan. Qian Hun dengan paksa menyatukan mereka dan berteriak. Seni suci. Segel suci kehancuran. Seni suci. Kunci jiwa tebasan penghancur surga. Seni suci. Jari langit jernih yang tak terkekang. Petik dua titik titik petik dua. Tian Tu dan yang lainnya menampilkan seni suci dengan sekuat tenaga. Meski luka mereka belum sembuh, kekuatan mereka masih menakutkan. Desir. Desir. Telanlah. Penggarap tujuh dunia ilahi yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat ketakutan. Seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Energi destruktif membombardir manusia roh kayu gelombang demi gelombang. Setiap ledakan seperti ledakan bom atom. Adegan itu sangat mengejutkan dan mengerikan. Dalam sekejap mata, jiwa kayu ditelan oleh energi destruktif dari ledakan tersebut. Riak energi melonjak, menyebar hingga ratusan ribu kaki. Kekuatan penghancurnya tak terbayangkan. Dari awal hingga akhir, pria dari ras roh kayu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada perubahan pada ekspresinya saat dia membiarkan Dong Huang Wuji dan yang lainnya menyerangnya. Mengaum. Naga banjir hijau meraum. Tubuh naganya yang besar bergoyang dan membubung ke langit. Tak lama kemudian, ia membuka mulutnya yang besar dan memadatkan bola energi yang besar. Dalam sekejap mata, bola itu mengembang hingga beberapa ratus ribu kaki. Kekuatan naga banjir biru benar-benar mengerikan. Semua orang di Istana Dewa Naga terkejut. Pecahkan esensi naga. Bola energi ganas yang dipadatkan oleh naga banjir hijau meledak seperti planet yang jatuh, tak terhentikan. Gemuruh. Berdengung. Bola energi raksasa itu hancur dan meledak tanpa ampun sekali lagi. Pemandangan itu sangat dahsyat, cukup untuk membuat orang ketakutan hingga pingsan. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyakitinya meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Suetu berkata sambil mengerutkan kening. Huntu menatap kehampaan dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan kita tidak cukup untuk memicu kekuatan hukum langit dan bumi. Kita seharusnya tidak dapat menyakitinya. Apakah para ahli kekuatan kuno benar-benar menakutkan? Tiantu mengepalkan tangannya dengan erat. Harga dirinya terpukul. Naga banjir hijau, Donghuang Uji dan yang lainnya memasang ekspresi muram saat mereka menatap pusat ledakan. Tidak ada yang tahu situasi pria dari ras roh kayu, tapi mereka semua berharap hal itu akan sama dengan apa yang mereka pikirkan. Jika lebih dari selusin ahli alam transformasi ilahi bahkan tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka sendiri, seperti apa jadinya? Saya tidak bisa merasakan auranya. Apakah kita berhasil? Kian Hun berkata dengan sedikit terkejut. Piton terbang bersisik giok dalam bentuk manusia memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia tidak terluka sama sekali. Apa, dia tidak terluka? Saat ular terbang bersisik giok mengatakan ini, semua orang tercengang. Mungkinkah tidak ada luka yang dangkal? Naga banjir hijau berkata dengan muram, dia bahkan tidak menaruh kekuatan kita di matanya. Apakah para ahli di zaman kuno semuanya monster? Kian Hun berkata dengan ngeri. Matanya dipenuhi rasa takut yang kuat saat dia kehilangan kepercayaan dirinya. Apakah ini batasmu? Saat semua orang sangat terkejut, suara dingin pria dari ras roh kayu datang dari pusat ledakan. Dari suara dingin tersebut terdengar bahwa orang tersebut tidak terluka sama sekali. Hembusan angin kencang menerpa, dan riak energi penghancur pun langsung menghilang. Dengan lambayan ringan tangannya, dia bisa membubarkan energi yang cukup untuk membunuh ahli alam transformasi ilahi manapun. Kekuatan macam apa yang menantang surga ini? Pria dari ras roh kayu berdiri tegak di udara, tidak terluka sama sekali. Saat mereka melihat pria dari ras roh kayu, perasaan tidak berdaya yang kuat muncul di hati Dong Huang Wuji dan yang lainnya. Itu semacam keputusasaan. Mereka hanya bertarung melawan monster. Lebih dari selusin ahli realem transformasi ilahi bergandengan tangan, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat melukai pria dari ras roh kayu. Pada saat itu juga, seluruh kepercayaan mereka runtuh. Terlalu mengecewakan. Awalnya aku mengira kamu bisa membuatku bersemangat untuk sementara waktu, kata pria dari perlombaan roh kayu dengan dingin. Brengsek! Ini bahkan lebih sombong dariku. Dan Tong, yang bersembunyi di kegelapan, berharap dia bisa bergegas dan menamparkan pria itu sampai mati. Kamu pasti menghabiskan banyak energi kan? Sekarang giliranku untuk menyerang. Pria dari ras roh kayu mencibir. Matanya menyipit saat cahaya dingin berkedip. Desir! Saat dia selesai berbicara, pria dari ras roh kayu telah muncul di depan Qian Hun. Kecepatannya sebanding dengan teleportasi, dan kecepatannya sangat cepat. Qian Hun sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat. Pikirannya menjadi kosong, dan dia benar-benar tercengang. Ledakan! Engah! Pria dari ras roh kayu itu meninju dada Qian Hun. Dengan suara ledakan, kekuatan yang sangat mengerikan mengguncang Qian Hun, menyebabkannya memuntahkan darah. Punggungnya menonjol, dan dia merasa organ dalamnya telah hancur. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Qian Hun, Mi Hun terkejut, dan wajah tuannya berubah drastis. Ini karena pria dari ras roh kayu telah muncul di depannya. Kecepatannya terlalu cepat. Bajingan! Mi Hun mengertakkan gigi dan meraung, melontarkan pukulan. Wah! Dalam sekejap, tangan Mi Hun dicengkram erat oleh cakar pria itu, seolah-olah dijepit oleh penjepit besi. Dia tidak bisa bergerak. Huff! Pria dari ras roh kayu mendengus dingin, matanya berkilat kejam. Yang paling! Ledakan! Dengan gerakan memutar lembut di pergelangan tangannya, lengan Mi Hun patah hingga menyebabkan darah muncrat. Pria itu menyapukan kakinya, menyebabkan Mi Hun mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti kilat. Tuan Mi Hun! Gu Inu terkejut. Tepat saat dia hendak maju, bahunya terkena pukulan. Dia berubah menjadi garis hitam dan jatuh ke tanah. Terlalu cepat. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Mata naga hijau hampir keluar. Desir! 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 Ledakan! 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 Dalam sekejap mata, Suezan dan Dong Huang Wuji terlempar dengan luka serius. Mereka tidak bisa melihat musuh sama sekali. Semua orang di kuil naga suci tercengang. Betapa mengerikannya ini. Ini hanyalah sebuah keberadaan yang tak terkalahkan. 2354 Kakak Lingtian, orang-orang dari sekte suci kuali yang mendalam masih belum bergerak. Apa yang mereka lakukan? Penggarap kayu semakin bingung. Mungkinkah mereka tidak akan bergerak kecuali ada yang mati? Atau apakah mereka mengira rakyat kita tidak akan berani membunuh mereka? Feng Jitian berkata dengan dingin. Bukan kami yang harus cemas, tapi mereka. Kami hanya akan menonton pertunjukannya, kata Huo Lingtian acuh tak acuh. Dia tidak cemas sama sekali. Ichi Snow melirik ke arah Huo Lingtian dan bertanya, Kakak Lingtian, kakek menyuruh kita untuk menangkap mereka. Jika kita menunda lebih lama lagi, sekte suci kuali yang mendalam pasti akan ikut campur. Pada saat itu, akan sulit untuk menangkap mereka. Jika kita ingin ikut campur, kita seharusnya melakukannya ketika mereka memperhatikan kita. Sebelum kita mengetahui apa yang ingin dilakukan musuh, kita tidak boleh cemas. Kita punya banyak peluang, kata Huo Lingtian acuh tak acuh seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Ichi Snow masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kembali kata-katanya. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, pria klan jiwa kayu itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Pria klan jiwa kayu hanya menggunakan sedikit kekuatannya, dan dia dengan mudah menyapu pembangkit tenaga listrik transformasi suci tujuh alam dewa. Zhang Wu Hun buru-buru berteriak, Cepat, selamatkan mereka. Guru, apa kabar? Bertahanlah. Ye Ji Anying menyelamatkan Dong Huang Wu Ji, dan wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan kepanikan. Tuan Jiwa Pemusnahan, Senior Tiantu, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya melintas. Senior Jiao Long, Senior Kuang Tu, Liu Qingyang, Bei Dou Yan, dan yang lainnya melintas. Hanya dalam sekejap mata, para ahli transformasi suci terluka parah. Qian Hun dan Gu Inu terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tak seorang pun berani percaya atau menerima pemandangan ini. Tiantu dan Dong Huang Wu Ji yang terkuat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya menyelimuti Kuil Dewa Naga. Wajah semua orang pucat seolah-olah mereka kehilangan jiwa. Menguasai. Kaisar Pemusnahan, Kaisar Pemusnahan, dan yang lainnya melintas. Wajah mereka dipenuhi kepanikan dan kecemasan. Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya terkejut saat melihat parahnya luka Kaisar Pemusnahan. Pada saat yang sama, para tokoh terkemuka dari berbagai kerajaan bergegas menuju Kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga sedang dalam masalah. Jika patua terus-terusan hidup dalam kehinaan, bagaimana dia bisa menghadapi para leluhur? Tanpa Tuan Feng, aku pasti sudah mati di tangan susah. Sekarang Kuil Dewa Naga dalam masalah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan tinggal diam. Hidup kami diselamatkan oleh Tuan Feng. Sudah waktunya membalas kebaikannya. Ikuti aku ke Kuil Dewa Naga segera. Pengikut Kuil Clear Void, dengarkanlah. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Muda Balai akan mengambil alih posisi guru balai. Tidak peduli aku kembali hidup atau tidak, tidak ada yang diizinkan mengikutiku. Ini adalah perintah. Kami tidak mengenal Tuan Feng, tetapi Tuan Feng mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami. Tanpa Tuan Feng, kami pasti sudah lama mati setelah terkena mantra reinkarnasi. Sekarang Kuil Dewa Naga dalam masalah. Jika aku hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan merasa tenang selama sisa hidupku. Jika kau menganggapku sebagai saudara, maka ikutilah aku ke Kuil Dewa Naga. Jika kau takut mati, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Tanpa pil Kuil Dewa Naga, bola-bola ilahi penentang surga, dan cincin tiga angkasa, bagaimana mungkin kita bisa memiliki kultivasi seperti saat ini? Sampaikan perintahku, semua Dewa Tertinggi dan Dewa Tertinggi Agung akan segera mengikutiku ke Kuil Dewa Naga. Sejumlah besar ahli top dari berbagai dunia di tujuh alam dewa menuju Kuil Dewa Naga untuk membalas kebaikan mereka. Hmm, pria klan jiwa kayu itu sedikit mengernyit. Dia sudah merasakan sejumlah besar aura kuat dan ganas dari berbagai dunia di tujuh alam dewa. Wuss! Di langit di atas Kuil Dewa Naga, dentuman sonic yang tajam dan memekatkan telinga menarik perhatian orang-orang di Kuil Dewa Naga. Kelompok demi kelompok pakar top dari tujuh alam dewa muncul satu demi satu. Hanya dalam beberapa menit, puluhan ribu ahli telah berkumpul di langit di atas Kuil Dewa Naga. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka di sini untuk mati? Pria klan jiwa kayu menata puluhan ribu ahli dengan kaget. Orang-orang di Kuil Dewa Naga juga bingung. Apakah para ahli ini berencana untuk memanfaatkan situasi? Para ahli top ini semuanya adalah wajah-wajah asing. Mereka tidak mengenal mereka sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka lakukan di sini? Aku tidak tahu, aku tidak mengenal satupun dari mereka. Mereka semua adalah Overgod dan Overgod Agung. Mereka di sini bukan untuk Kuil Dewa Naga, kan? Orang-orang di Kuil Dewa Naga merasa sangat bingung. Mereka adalah ahli dari berbagai dunia, dan sebagian besar dari mereka adalah ahli yang berada di bawah mantra reinkarnasi. Kaisar Slay buru-buru berkata. Menzentian tersenyum dan berkata, sepertinya mereka ada di sini untuk membantu. Kami tidak punya cara untuk membalas budi Tuan Feng karena telah menyelamatkan nyawa kami. Hari ini, kami hanya bisa membalas budi Tuan Feng dengan nyawa kami. Kata seorang ahli Dewa Agung Bintang Sembilan dengan hormat. Itu benar, Tuan Feng menyelamatkan hidupku. Jika Kuil Dewa Naga dalam masalah, kami tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Teriak seorang pria parubaya, tampak tidak takut mati. Tidak peduli siapapun orangnya hari ini, jika mereka ingin menyerang Kuil Dewa Naga, mereka harus melangkahi mayat-mayat kita. Teriak seorang ahli Dewa Agung Bintang Delapan dengan marah. Itu benar, langsung lewati mayat-mayat kami. Puluhan ribu pakar menanggapi satu per satu. Suara mereka menggetarkan langit. Oh, melangkah melewati mayatmu. Sudah lama aku tidak mendengar permintaan seperti itu. Menarik, pria dari suku jiwa kayu itu mencibir. Semuanya, jangan gegabuh. Mereka sangat kuat. Jangan buang nyawa kalian. Dan, anihilator yang terluka parah buru-buru menghentikan mereka. Begitu anihilator berbicara, semua orang menyadari bahwa dia terluka parah dan kehilangan lengannya. Tuan Pemusnah, puluhan ribu ahli terkejut. Tuan Donghuang dan Dewa Perang juga terluka parah. Seru seseorang. Donghuang uji menahan luka-lukanya dan berteriak, kalian semua, cepat pergi. Sayangnya, sudah terlambat untuk pergi. Dengeng dengungan. Energi penghancur yang dapat mengintimidasi langit dan bumi meletus dari tubuh pria dari suku jiwa kayu. Energi itu sangat dahsyat, dan tubuh puluhan ribu ahli pun ikut bergoyang bersamanya. Tekanan yang sangat mengerikan dan tak berdaya turun dari langit, mengguncang puluhan ribu ahli hingga tak sadarkan diri. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Pof, pof, pof. Dalam beberapa detik, puluhan ribu ahli memuntahkan darah. Mereka sama sekali tidak dapat menahan tekanan destruktif seperti itu. Semuanya, tunggu sebentar. Jika kita semua bergandengan tangan, aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkannya sendirian. Teriak seorang penguasa bintang sembilan dengan marah. Wajah pucatnya sangat ganas. Apakah kalian semua siap? Tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk membunuh kalian semua, kata lelaki dari suku jiwa kayu dengan suara yang dingin menusuk tulang. Aura pembunuh yang sangat dingin telah menyebar. Oh tidak, sudah terlambat. Tiantu sangat cemas. Meskipun puluhan ribu ahli itu banyak, mereka semua hanyalah semut di depan pria dari suku jiwa kayu. Cepat pergi! Cepat pergi! Teriak Anihilator dengan cemas. Tuan Anihilator, tak satupun dari kita akan pergi. Tuan Feng mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita saat itu. Kita juga bisa mempertaruhkan nyawa kita demi Tuan Feng. Karena kita sudah di sini, kita sudah siap untuk mati dalam pertempuran. Teriak seorang lord. Cek! Cek! Sungguh mengharukan. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi dulu. Pria dari suku jiwa kayu itu mencibir. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya seolah-olah dia sedang memobilisasi kekuatan seluruh tujuh alam dewa. Pada saat itulah keputus asaan melanda. 2.355 Senior, Anda telah mempertaruhkan hidup Anda untuk maju dan mundur bersama kuil dewa naga. Saya berterima kasih atas nama saudara Feng, tetapi musuh terlalu kuat. Tolong hindari kuil dewa naga untuk saat ini dan bantu aku melawan musuh. Ling Xiao Xiao melesat ke langit di atas kuil dewa naga, dan aura dominasi muncul secara spontan. Bagus, kami akan mendengarkan Nyonya Feng, kata Tuan Bintang Sembilan dengan sopan. Hidup kami diselamatkan oleh Tuan Feng. Katakan saja apa yang Anda ingin kami lakukan, Nyonya Feng, kata seorang lelaki tua dengan basis budidaya yang sangat tinggi. Puluhan ribu petani melintas ke istana dewa naga. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Xiao Xiao? Xiao Qingqing tiba-tiba merasa gelisah. Xiao Xiao, Ling Muyun dan yang lainnya juga sangat khawatir. Ling Xiao Xiao menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk segel. Dia mengerahkan energi asalnya hingga batas maksimal dan mengeluarkan artefak sucinya. Energi yang sangat dahsyat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Xiao Xiao ingin membuka formasi itu. Melihat jejak Ling Xiao Xiao, Feng Zheng Xiong langsung menebak. Feng Qianyang berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan orang ini terlalu mengerikan, di luar imajinasi kita. Aku khawatir bahkan formasi susunan kuil dewa naga tidak akan mampu menahannya. Aku khawatir formasi adalah satu-satunya cara. Longer belum keluar dari pengasingan, dan Santong mungkin tidak berada di dunia dewa. Tidak ada cara lain. Long Tian Chou mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, Xiao Xiao telah membuat keputusan. Kita harus mendukungnya apapun yang terjadi. Kata Liu Qingyang dengan tegas. Qingyang benar. Aku percaya padamu. Kata King Xuan sambil tersenyum. Kera iblis bermata tiga melirik Liu Qingyang dan bergumam, ini pertama kalinya aku merasa kata-kata bocah ini masuk akal. Dalam kehampaan, lelaki dari klan Roh Kayu menatap Ling Xiao Xiao dengan kaget. Dia tidak tahu mengapa Ling Xiao Xiao menonjol. Kamu tahu bahwa kamu akan mati, namun kamu masih mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Aku mengagumi keberanianmu. Namun, apa yang dapat kamu lakukan? Pria Roh Kayu itu mencibir sambil menatap dingin ke arah Ling Xiao Xiao. Mata indah Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan tekad saat dia berkata dengan percaya diri, jaga kuil dewa naga. Karena kamu sangat berani, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa menahannya. Pria dari ras jiwa kayu berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap jenis kelamin yang lebih adil, hanya kekejaman. Segera setelah dia selesai berbicara, sejumlah energi yang sangat menakutkan terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan energi yang berukuran beberapa ratus ribu kaki di bawah kendali pria itu. Begitu besarnya sampai-sampai membuat jiwa seseorang bergetar. Dia merasa putus asa. Itu adalah kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Tidak jauh dari sana, anggota klan lain juga melihat ke arah Ling Xiao-Siao. Dia mencibir dengan jijik dan berkata, ada begitu banyak orang di Kuil Senlong, dan mereka benar-benar mengirim seorang wanita ke kematiannya. Selain ahli menjadi orang suci, tingkat kultivasi wanita ini adalah yang tertinggi di Istana Dewa Naga. Saya pikir dia tidak punya pilihan selain menonjol. Namun, hasilnya tetap sama. Tidak peduli siapa yang menonjol, mereka semua akan mati. Titik-petik 2 Anggota klan lainnya mengejek. Lebih dari 10 ahli Saint Transformation Stage semuanya terluka parah. Hanya dengan seorang wanita seperti Ling Xiao-Siao, mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang hampir memicu hukum langit dan bumi. Senior Dong Huang, Sue Zan, dan yang lainnya semuanya terluka parah. Saudara Feng sekarang adalah kunci untuk menerobos. Saya harus menonjol dan tidak membiarkan apapun terjadi pada Kuil Senlong. Ling Xiao berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa Kuil Senlong adalah segalanya bagi Feng Wuchen. Bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya, dia harus melindungi Kuil Senlong. Saudara Feng, kamu bisa berkultivasi dengan tenang. Serahkan Kuil Senlong kepadaku. Ling Xiao-Siao melirik istana tempat Feng Wuchen berada, dan senyum muncul di wajah cantiknya. Pembentukan alam semesta pembunuh dewa sembilan kali lipat. Membuka. Menatap dengan dingin cetakan telapak tangan destruktif yang menekan, Ling Xiao-Siao tiba-tiba berteriak. Berdengung-berdengung. Istana Kuil Senlong tiba-tiba berguncang hebat. Seketika, formasi energi emas besar menyelimuti Kuil Senlong. Ini adalah formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan kali lipat yang diresapi dengan kekuatan asal ras raksasa. Saat formasi diaktifkan, Liu Qing yang tiba-tiba berteriak, semuanya, tuangkan kekuatan kalian ke dalam formasi. Para ahli terkemuka dari Kuil Senlong dan kekuatan lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Puluhan ribu ahli yang datang untuk membalas kebaikannya juga sama. Mereka menuangkan kekuatan mereka ke dalam formasi tanpa menahan diri. Formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan kali lipat dengan cepat meluas hingga ratusan ribu kaki dan masih terus meluas. Kekuatan pertahanan yang dahsyat telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kekuatan dicurahkan ke dalam formasi. Pada saat ini, semua orang sangat lemah. Wajah mereka pucat, dan mereka semua terengah-engah. Pembentukan. Pria dari ras jiwa kayu berkata dengan dingin, begitu. Mengumpulkan kekuatan semua orang di Kuil Senlong adalah ide yang bagus. Kekuatan pertahanan formasi juga sangat kuat. Ledakan. Berdengung-berdengung. Jejak telapak tangan yang panjangnya ratusan ribu kaki itu hancur dan bertabrakan dengan formasi itu. Dengan ledakan yang menggetarkan bumi, seolah-olah Mars telah bertabrakan dengan bumi. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan. Oh, ini bukanlah kekuatan yang lemah. Hanya saja seluruh kekuatan diberikan pada formasi. Setelah formasi rusak, Kuil Senlong tidak akan ada lagi, kata pria dari ras jiwa kayu dengan dingin. Meskipun kekuatan formasi itu sangat besar, namun tidak setara dengan kekuatan para ahli ras jiwa kayu. Formasi besar itu bergetar hebat, dan retakan besar telah terkoyak. Itu bisa pecah kapan saja. Ini buruk. Formasi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bisakah formasi itu menghalangi kekuatan yang begitu mengerikan? Kekuatan gabungan kita semua, kita, kita bahkan tidak bisa menghentikan kekuatan satu orang saja. Bagaimana ini mungkin? Formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan kali lipat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat formasi retak, semua orang di Kuil Senlong menjadi sangat panik. Engah. Saat retakan itu menyebar semakin besar, Ling Xiao Xiao, yang memimpin formasi besar itu, menjadi pucat dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Xiao Xiao, Ibu Long dan Xiao Qingqing berseru pada saat bersamaan. Xiao Xiao tidak tahan lagi, kakak Feng belum keluar dari pengasingannya. Apa yang harus kita lakukan? Miao Qingqing berkata dengan cemas. Kekuatan formasi ini terkuras dengan cepat. Xiao Xiao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ling Muyun panik. Keputus asaan yang kuat melonjak di hatinya. Formasi besar itu seperti cermin yang pecah saat ini. Formasi itu telah mencapai batasnya. Masih belum mau menyerah. Kau seharusnya tahu betul bahwa kekuatanmu tidak cukup untuk melawanku, kata lelaki ras jiwa kayu itu dengan dingin. Ia tampak seolah-olah ia dapat menghancurkan Kuil Senlong kapan saja jika ia mau. Terus, saya tidak akan menyerah. Sampai saat terakhir, siapa yang tahu hasilnya? Ling Xiao Xiao bertahan dengan sekuat tenaga. Matanya masih dipenuhi dengan tekat. Setelah mengatakan itu, dia memuntahkan sari pati darah. Kekuatannya langsung meningkat. Berdengung. Pada saat yang sama, tubuh Ling Xiao Xiao terbungkus cahaya ungu, membentuk bola energi ungu besar. Cahaya ungu cerah langsung mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kekuatan yang lebih kuat muncul dari tubuh Ling Xiao Xiao. Oh, tidak ragu untuk mengonsumsi sari darah, kata pria ras jiwa kayu dengan terkejut. Ini adalah, Liu Qingyang dan yang lainnya melihat semua ini dengan kaget. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tubuh sejati raksasa, Ling Mu Yun terkejut. Dia buru-buru berteriak, Xiao Xiao, berhenti. 2.356 Xiao Xiao, Ling Xuan berteriak sedih. Melihat Ling Mu Yun dan Ling Xuan menangis sedih, yang lain semakin ketakutan. Mereka sepertinya menyadari sesuatu. Pemimpin klan Ling, apa yang terjadi? Xiao Qingqing bertanya dengan cemas. Miao Qingqing berkata dengan panik, bukankah Xiao Xiao telah menghabiskan saripati darahnya? Apa yang sedang terjadi? Senior Ling, beri tahu kami. Apa yang terjadi dengan Xiao Xiao? Liu Qingyang juga bertanya dengan cemas. Xiao Xiao, dia, Ling Mu Yun, Ling Xuan, dan para raksasa lainnya semuanya berduka. Long Tianzhou mengerutkan kening dalam dan berkata, dia membakar tubuh sejati raksasanya. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Membakar tubuh sejati raksasanya, Ibu Naga dan Xiao Qingqing tercengang. Wajah Annihilation Soul dipenuhi dengan kesedihan. Dia menghela nafas dan berkata, Nona Xiao Xiao telah membuat keputusannya. Dia berencana untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita. Xiao Xiao, hentikan, hentikan, kau akan kehilangan nyawamu. Xiao Xiao, jangan lakukan itu. Liu Qingyang, Lan Yue, dan yang lainnya berteriak panik. Nyonya Feng mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik sangat tersentuh. Tubuh mereka gemetar. Saat ini, banyak dari mereka yang begitu tersentuh hingga menitikkan air mata. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, saat kekuatan Ling Xiao Xiao menjadi semakin menakutkan, retakan di permukaan formasi telah menghilang. Cahaya ungu menyilaukan yang menyelimuti Ling Xiao Xiao juga perlahan menghilang. Makhluk asing muncul di depan mata semua orang. Tubuh sejati raksasa. Tubuh sejati raksasa. Wajah cantik Ling Xiao Xiao sungguh sempurna. Dia memiliki sepasang sayap seputih salju di punggungnya, dan dia mengenakan baju perang malaikat. Dia tampak seperti malaikat sungguhan. Rambut putihnya berkibar tertiup angin. Ini adalah pertama kalinya Ling Xiao Xiao bertransformasi menjadi tubuh sejati raksasa. Sayangnya, orang-orang dari kuil Dewa Naga sedang tidak berminat untuk mengaguminya. Mereka hanya merasakan kesedihan yang tiada habisnya. Permukaan tubuh Ling Xiao Xiao terbakar api. Sumber kekuatan mengerikannya bukan hanya esensi darahnya, tapi juga kekuatan yang didapat dari membakar tubuh aslinya. Kekuatan membakar tubuh jasmanimu memang dahsyat. Kekuatanmu telah mencapai alam Saint Becoming, tetapi masih jauh dari cukup. Bahkan jika kekuatan formasi itu dahsyat, itu masih jauh dari cukup, kata Roh Kayu dengan dingin. Kekuatan formasi memang telah meningkat pesat, namun masih belum mampu menghilangkan jejak telapak tangan energi yang menakutkan. Faktanya, konsumsinya masih cepat. Itu terlihat putus asa. Sungguh wanita yang kuat. Sebagai seorang wanita, dia rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kuil Dewa Naga. Keberanian seperti itu sungguh mengagumkan, kata Huo Ling Tian ringan. Kasihan sekali wanita secantik itu. Feng Ji Tian menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sang ahli elemen kayu menjawab dengan nada meremehkan, siapa yang bisa kau salahkan karena mencari kematian saat kau lemah. Orang-orang dari klan Suci Kuali yang mendalam masih belum bergerak. Mungkinkah dia akan menyaksikan wanita ini terbunuh? Apakah mereka benar-benar tidak berencana untuk membantu Dewa Naga? Jin Jing Tian bertanya dengan ragu. Dengeng dengungan. Formasinya menjadi semakin besar, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Cahaya kemasan yang cemerlang menyelimuti dunia, dan tubuh asli raksasa Ling Xiao Xiao mulai menjadi ilusi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan kuil Dewa Naga. Teriak Ling Xiao Xiao. Dia membakar tubuh aslinya dan menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam formasi. Pada saat itu, jejak telapak tangan energi penghancur benar-benar ditekan. Kekuatan yang sangat dahsyat. Roh kayu sedikit mengernyit. Ia merasa sulit untuk mempercayainya. Saudara Feng, selamat tinggal. Ling Xiao Xiao berkata dalam hatinya. Setetes air mata berisi kengganan dan rasa cinta pada Feng Wu Chen pun jatuh. Perlahan, tubuh ilusi Ling Xiao Xiao berubah menjadi kekuatan dan disuntikkan ke dalam formasi. Ling Xiao Xiao telah mengorbankan dirinya sendiri. Xiao Xiao, semua orang menangis sedih. Xiao Xiao, dia, mati, dia meninggal. Xiao Qing Qing menangis. Dia sangat kesakitan. Aura Xiao Xiao telah menghilang, Feng Zheng Kiong sangat ketakutan. Saudara Feng, cepatlah keluar. Xiao Xiao sudah mati. teriak Miao Qing Qing dengan sedih. Liu Qing yang memeluk Miao Qing Qing yang sedang berduka. Air mata kesedihan mengalir dari matanya. Dia berkata dengan bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, ini tidak mungkin nyata. Cucuku, ini semua salahku karena tidak bisa melindungimu. Ling Muyun dan Ling Xuan menangis. Mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak mampu melindungi putri dan cucu mereka sendiri. Jiwa Nona Xiao Xiao juga telah menghilang, kata Annihilation Soul dengan linglung. Tidak diragukan lagi ini adalah akibat dari jiwanya yang tersebar. Tangisan kesakitan menyebar ke seluruh kuil Dewa Naga. Kesedihan dan keputusasaan menyelimuti kuil Dewa Naga. Dengeng dengungan. Begitu Ling Xiao Xiao menghilang, kekuatan formasi itu meningkat beberapa kali lipat. Formasi itu menyerang telapak tangan energi itu dengan liar. Pemandangan itu bahkan lebih mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap? Tidak, ini formasi ofensif. Ekspresi roh kayu berubah drastis. Gemuruh. Dengeng dengungan. Kekuatan formasi emas raksasa itu langsung melampaui telapak tangan energi. Telapak tangan itu tiba-tiba meledak, dan cahaya ledakan itu menutupi seluruh dunia. Itu sangat menggemparkan. Seluruh tujuh alam surgawi dipenuhi dengan suara ledakan. Lokasi ledakan sangat mengejutkan. Beberapa menit kemudian, ketika riak energi destruktif berangsur-angsur menghilang, ruang itu berangsur-angsur mendapatkan kembali kecerahannya. Tangisan kesedihan memenuhi kuil Dewa Naga. Retakan. Terdengar suara pecah. Formasi emas besar itu sudah penuh dengan retakan. Saat satu pecahan pecah, seluruh formasi runtuh. Jejak telapak tangan energi yang menakutkan diblokir, tapi itu menghabiskan kekuatan semua orang di kuil Dewa Naga. Ling Xiao Xiao juga dikorbankan. Di atas kekosongan, pria dari klan Roh Kayu masih berdiri dengan bangga di kekosongan, tanpa terluka. Saya tidak melihat bahwa formasi itu memiliki kemampuan menyerang. Untungnya, saya bereaksi cepat. Kalau tidak, saya pasti terluka, kata Roh Kayu dengan dingin. Ling Xiao Xiao telah mengorbankan dirinya, tetapi itu hanya untuk menghalangi jejak telapak tangan energi. Dia sama sekali tidak melukai Roh Kayu. Kekuatan seorang ahli kuno terlalu menantang surga. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas di atas kuil Dewa Naga. Itu Lin Suantian. Apakah saya terlambat? Aura tadi telah menghilang. Lin Suantian sedikit mengernyit. Melihat rasa sakit para Dewa Naga dan aura yang telah menghilang, Lin Suantian yakin. Kalau saja aku sedikit lebih cepat, Lin Suantian mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Roh Kayu menatap Lin Suantian dan berkata dengan dingin, hasilnya tetap sama baik Anda di sini atau tidak? Begitukah? Lin Suantian menjawab dengan dingin. Lin Suantian, aku mengenalmu. Aku harus mengatakan bahwa kamu memang sangat kuat. Namun, di mata kami para ahli kuno, kamu tetaplah seekor semut, pria dari ras Roh Kayu berkata dengan dingin. Dia selalu memiliki sikap yang tinggi dan perkasa. Betapapun kuatnya dirimu, kamu tetap ditekan oleh kekuatan hukum langit dan bumi. Jangan lupa bahwa orang-orang dari tujuh alam surgawi juga dapat mencapai puncak kekuatan, kata Lin Suantian dengan dingin. Setidaknya kau belum mencapai puncak tujuh alam surgawi. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu, kata Roh Kayu dengan nada meremehkan. 2357 Saudara Feng masih tidak bisa datang. Setidaknya aku bisa menyelamatkan nyawa adik iparku. Mungkin aku seharusnya tidak mendengarkan leluhur Long. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Aku benar-benar bodoh. Santong, yang bersembunyi di kegelapan, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan mereka. Dia menyesalinya. Sepertinya sekte suci tripot mendalam tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang dari kuil naga ilahi, kata Ichi Snow Dingin. Lei Zhong mengangkat bahu dan berkata, Saudara Ling Tian, tidak ada seorang pun di kuil naga ilahi yang memiliki kemampuan untuk melawan. Ayo kita bawa mereka pergi. Ayo kita lakukan. Jangan buang waktu, perintah Huo Ling Tian. Tiga orang dari klan Jiwa Kayu segera bergerak. Mereka muncul di bawah kuil naga ilahi dalam sekejap. Kecepatan mereka sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Semua orang di kuil naga ilahi telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka dan tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan jika mereka berada pada kekuatan puncaknya, mereka tetap tidak bisa melawan. Saat ini, mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Di sisi lain, Liu Qingyang dan yang lainnya bagaikan binatang buas yang mengamuk saat mereka menatap ketiga orang dari klan Jiwa Kayu. Pada saat ini, mereka semua ingin mendapatkan kekuatan tanpa akhir dan membunuh tiga orang dari klan Jiwa Kayu tanpa ampun. Sangat cepat, Lin Suantian sedikit mengernyit dan segera turun. Lin Suantian, kamu bukan tandingan mereka. Jangan mati sia-sia. Dong Huang uji dengan cepat berkata. Lin Suantian, pergi sekarang. Jangan pedulikan kami. Teriak Tiantu. Lin Suantian, apakah kau ingin mati lagi? Salah satu anggota klan bertanya dengan dingin. Aura yang sangat mengerikan mengunci Lin Suantian. Aura mengerikan yang tiba-tiba muncul bagaikan gunung berjari lima yang menekan tubuh Lin Suantian, memaksanya untuk berlutut. Lin Suantian menggertakkan giginya dan mencoba berdiri. Namun, dia tidak berdaya dan tidak bisa mengerahkan tenaga sama sekali. Seorang pria meraih udara, dan Ling Muyun serta Ling Suan tersedot. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Pemimpin klan. Ling Senior. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sialan. Tian Tugram. Matanya merah, dan gusinya berdarah karena mengepalkan tangannya. Mi Hun berteriak dengan marah, tercela dan tidak tahu malu. Menindas yang lemah. Biarkan mereka pergi. Berengsek. Lukanya terlalu serius. Naga banjir hijau mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa. Anggota ras roh kayu lainnya melambaikan tangannya, dan Long Tian Chou serta tiga tetua Dewa Naga tersedot. Kekuatan tak berwujud dan mengerikan mengjebak mereka. Kepala keluarga, lebih tua, semua orang di Kuil Dewa Naga terkejut lagi. Long Zantian, Yan Long dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi mereka terluka dan pingsan di tempat. Kuil Dewa Naga langsung panik. Jangan datang. Long Tian Chou berteriak. Kamu bertindak terlalu jauh. Kamu sudah keterlaluan. Macan tutul liar sangat marah dan tidak dapat lagi menoleransinya. Jangan gegabuh. Teriak Feng Zeng Xiong dengan marah. Matanya basah dan penuh amarah saat dia menatap ketiga anggota ras roh kayu. Kekuatan asal-usul Dewa Naga dan ras raksasa hanya menyianyikanmu. Pria yang memimpin berkata dengan dingin. Kemudian, dia meraih udara, dan Raja Naga, Ibu Naga, dan yang lainnya terperangkap oleh kekuatan tak terlihat. Ibu Naga, pelindung, semua orang sangat khawatir. Apa? Kekuatan asal? Dong Huang Wuji dan Mi Hun menjadi pucat karena ketakutan. Tian Tu berkata dengan kaget, mereka kesini untuk mendapatkan kekuatan asal. Akhirnya, dia mengerti. Perlombaan roh kayu ada disini untuk mendapatkan kekuatan asal. Mereka bertiga tidak berniat membunuh sejak awal, tapi untuk menangkap orang. Penjahat yang tidak tahu malu. Kau benar-benar ingin merebut kekuatan asal-usul para Dewa Naga dan ras raksasa. Gerutu Kian Hun. Beidou yang memarahi, Hina dan tak tahu malu. Sungguh omong kosong kekuatan kuno. Merampas barang orang lain, kalian adalah sekelompok bandit yang tidak tahu malu. Bajingan, adu cepat dengan mereka, Liu Qing yang meraung. Dia sudah sangat marah. Bertarunglah dengan mereka, semua orang meraung. Niat membunuh mereka melambung tinggi, dan mereka semua tampak tidak peduli dengan nyawa mereka. Kalian semua, berhenti di situ. Ini perintah. Feng Zheng Xiong meraung. Aura ganasnya meledak, dan dipenuhi dengan pencegahan. Kamu cukup tenang. Salah satu anggota Wood Spirit Rache mencibir dan melirik Feng Zheng Xiong. Ah! Lin Suantian meraung marah, mati-matian menahan aura mengerikan itu. Lin Suantian, berhentilah berjuang. Dengan kultivasi kecilmu, kamu tidak dapat mengubah apapun. Tuhan muda telah memerintahkan kami untuk mengampuni hidupmu hari ini. Sepertinya kamu masih memiliki nilai, kata pemimpin itu dengan dingin. Mereka bertiga ingin membawanya pergi. Lin Suantian terkunci oleh aura menakutkan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan menggunakan cara tercela dan tak tahu malus seperti itu, bahkan jika kau mendapatkan kekuatan asal, kau akan dipandang rendah. Jadi bagaimana jika Anda adalah seorang elit kuno? Di mataku, kau bahkan tidak sebanding dengan ras iblis surga. Lin Suantian meraung. Ia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap ke dagingnya. Tetapi ia tidak merasakan apapun. Lin Suantian, baik di dunia ilahi atau dunia suci, atau zaman kuno, semuanya tentang kekuatan. Yang lemah hanya bisa bertahan hidup dengan tunduk pada yang kuat. Merupakan kehormatan bagi yang lemah untuk dipilih oleh yang kuat. Jangan mengeluh bahwa surga tidak adil. Jika Anda ingin mengeluh, mengeluhlah bahwa Anda terlalu lemah, kata pemimpin itu dengan arogan. Bas, bas. Pada saat ini, Dewa Naga bergetar hebat dan gelombang energi besar menyapu keluar. Pada saat itu, semua orang di kuil Dewa Naga tercengang. Kemudian, mereka segera menoleh. Aura ini adalah, Long Tianzhou dan para Dewa Naga terkejut dan tidak percaya. Mereka terlalu familiar dengan aura ini. Kuil Dewa Naga masih memiliki ahli transformasi sage. Ketiga anggota ras jiwa kayu terkejut. Apakah saudara Feng sudah keluar dari pengasingannya? Si mata tunggal mengerutkan kening dalam kegelapan. Alam transformasi sage, kuil Dewa Naga masih memiliki ahli transformasi petapa. Aura ini sangat asing. Siapa itu? Feng Wu Chen. Huo Ling Tian juga terkejut. Dia hanya seorang ahli transformasi sage. Seberapa besar badai yang bisa dia sebabkan. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Feng Jitian merentangkan tangannya dan mencibir. Ini bukan aura ahli transformasi sage biasa. Es salju mengerutkan kening. Aura yang sangat kuat dan mendominasi. Orang ini tidak sederhana. Kekuatannya mungkin di atas Lin Suantian. Saya bisa merasakan potensi kekuatan ini, kata Sui Lian lembut. Desir. Bas. Bas. Cahaya kemasan terang muncul dari kuil Dewa Naga. Suara ledakannya sangat memekakkan telinga, langsung menyebabkan tujuh dunia Dewa bergetar. Cahaya kemasan yang menakutkan itu seperti meteor emas, sangat menakutkan. Sangat cepat. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Ekspresi pemimpin itu sedikit berubah. Dia dengan cepat menoleh untuk menghindari serangan cahaya kemasan itu. Kalau dia terlambat setengah detik, pasti dia akan kena pukul di antara kedua alisnya. Ledakan. Namun, saat pemimpinnya menghindari cahaya kemasan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan meninju dadanya. Kekuatan yang sangat mendominasi langsung membuat pria itu terbang. Teleportasi. Dua anggota Wood Soul Rache lainnya terkejut. Seperti yang diduga, dia tidak sederhana. Huo Lingtian sedikit mengernyit. Semua orang di kuil Dewa Naga tercengang. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap sosok itu. Tuan Muda Longsun. Para anggota Dewa Naga berseru. Dua ribu tiga ratus lima puluh delapan. Panjang Zun. Liu Qingyang dan yang lainnya juga mengenalinya, dan mereka semua terkejut. Orang yang muncul itu memang Longsun. Longsun, Dong Huang Wuji, Mi Hun, dan Sue Zanshen belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan sangat penasaran. Dia tidak memiliki aura kehidupan. Naga Jiao Hijau dan ular piton langit terbang bersisik diok membuka mata mereka lebar-lebar. Seseorang tanpa aura kehidupan sebenarnya berada di alam transformasi ilahi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Lin Suantian. Bagaimana cara orang mati berkultivasi? Panjang Zun. Apakah ada ahli menakutkan yang tersembunyi di istana Naga Ilahi? Kenapa dia tidak muncul? Lin Suantian menatap Longsun dengan kaget. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sejak Feng Wuchen naik ke dunia ilahi, Longsun tidak pernah muncul. Hari ini adalah pertama kalinya. Huo Lingtian dan yang lainnya yang berada dalam kegelapan juga dengan penasaran mengukur Longsun. Dia berada di puncak alam transformasi suci, namun kekuatannya lebih kuat dari Lin Suantian. Terlebih lagi, dia sudah mati, kata Huo Lingtian sambil mengerutkan kening. Dia tidak bisa merasakan nafas kehidupan dari Longsun. Orang mati, mata Feng Jitian, Lei Zhong dan Jin Jingtian melotot. Melihat mata Longsun yang kosong, Ichi Snow berkata dengan pasti, dia memang orang mati. Kamu bisa tahu dari matanya. Huo Lingtian berkata sambil mengerutkan kening, orang ini sangat aneh. Dia jelas-jelas adalah orang mati tetapi dia memiliki jiwa dan energi asal Dewa Naga. Aku belum pernah melihat orang mati seperti itu sebelumnya. Huo Lingtian tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena ini di luar pemahamannya. Alam Transformasi Ilahi Long Air pasti telah menerobos ke alam transformasi ilahi. Ibu Naga sangat gembira tetapi segera menjadi sedih karena Ling Xiao Xiao telah meninggal. Penguasa Naga segera membawa Ibu Naga dan yang lainnya kembali ke Istana Naga Ilahi. Kekuatan Longsun sudah menjadi begitu kuat. Santong, yang berada dalam kegelapan, juga cukup terkejut. Kultifasi Longsun telah melangkah ke alam kesucian, artinya Feng Wuchen juga telah melangkah ke alam kesucian, dan dia bahkan lebih kuat dari Longsun. Alam Transformasi Santo Tuan Muda Longsun telah berhasil menembus alam transformasi suci. Long Kinghun sangat gembira. Dia sangat jelas tentang apa artinya ini. Kakak Feng telah menerobos ke alam transformasi suci. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut. Desir, desir. Longsun memukul pemimpin itu dan langsung menyerang lagi. Dua cahaya emas yang mengerikan melesat ke arah dua anggota klan lainnya. Huff, sedikit kekuatan ini masih jauh dari cukup. Salah satu dari mereka berkata dengan keras, sama sekali tidak menaruh perhatian pada kekuatan Longsun. Wah. Begitu dia selesai berbicara, pria itu meraih udara dan menangkap energi emas Longsun dengan tangan kosong. Dia kemudian meraih dengan kekuatan dan menghancurkan energi emas Longsun. Gerakan ini seolah memberitahu Longsun bahwa sedikit kekuatan ini tidak ada apa-apanya di hadapannya. Di sisi lain, anggota klan lainnya melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya kemasan itu tanpa usaha apapun. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Namun sedetik berikutnya, mereka berdua tercengang. Para dewa naga dan orang-orang raksasa yang terperangkap telah menghilang begitu saja. Pada saat ini, mereka telah muncul di istana naga ilahi. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia? Kedua anggota klan itu hampir terbelalak. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang di istana naga ilahi juga terkejut dan tidak percaya. Kejadiannya terlalu cepat. Tak seorang pun bisa bereaksi tepat waktu. Ada apa dengan kekuatan itu sekarang? Ia memindahkan mereka dengan segera. Si ahli elemen kayu itu bingung. Ia tidak melihat kekuatan macam apa itu. Serangan itu hanya untuk menarik perhatian. Menyelamatkan orang adalah tujuannya. Dia menyerang dalam sekejap, dan kekuatannya menghilang dalam sekejap. Bahkan saya hampir tidak menyadarinya. Longzun ini sungguh tidak sederhana, kata Huo Lingtian. Enteng. Pada saat yang sama, anggota klan roh kayu yang dikirim terbang oleh Longzun kembali dalam sekejap. Dia menatap Longzun dengan dingin. Kau memang punya beberapa keterampilan. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Pria itu berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya yang dingin mengunci Longzun. Dia ingin membiarkan Longzun melihat kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu sangat kuat? Tepat saat suara pria itu berakhir, suara Feng Wuchen yang menusuk tulang datang dari Istana Naga Ilahi. Mereka yang akrab dengan Feng Wuchen tahu bahwa Feng Wuchen sangat marah saat ini. Kakak Feng. Tuan Feng. Pemimpin. Chen Er. Saat suara Feng Wuchen terdengar, orang-orang di Istana Naga Ilahi bersorak kegirangan seakan-akan mereka melihat fajar kemenangan. Guru telah keluar dari pengasingannya. Tian Tudan yang lainnya sangat gembira. Raja, Naga Jiao Hijau dan Ular Piton terbang Sisik Diok juga berteriak. Mereka telah menunggu momen ini sejak lama. Akhirnya, Feng Wuchen telah tiba. Feng Wuchen akhirnya muncul. Huo Ling Tian sedikit mengernyit dengan ekspresi muram. Kupikir anak ini terlalu takut untuk menunjukkan dirinya. Feng Jitian mencibir dengan nada mengejek. Leizong mencibir, Jika dia tahu bahwa orang yang dicintainya telah meninggal, aku ingin tahu seperti apa ekspresinya. Aku sangat menantikannya. Ichi Snow mengerutkan kening lagi dan berkata dalam hati, Feng Wuchen. Aura berbahaya di tubuhnya semakin kuat. Basis budidayanya telah meningkat pesat. Di pintu masuk Istana Naga Ilahi, sebuah sosok muncul tanpa suara. Seolah-olah sosok itu selalu ada di sana dan tidak ada yang menyadarinya. Basis budidaya teman kecil Feng, Annihilation Soul mengerutkan kening dalam-dalam. Sangat kuat. Donghuang Wuji berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak Feng, Xiao Xiao telah meninggal untuk menyelamatkan kita. Miao Qingqing menangis terseduh-seduh sambil air mata mengalir di wajahnya. Xiao Qingqing juga menangis dengan sedihnya. Chen Er, jiwa Xiao Xiao telah menghilang. Ekspresi Feng Wu Chen menjadi semakin dingin. Aura pembunuh yang dingin menyebar, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka. Itu adalah ketakutan yang tak ada habisnya. Aura pembunuh yang dingin dan berat begitu kuat sehingga semua orang yang hadir tidak bisa bernafas. Bocah busuk, pria terkemuka dari ras jiwa kayu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tertegun oleh adegan berikutnya. Saat dia mengucapkan dua kata itu, Feng Wu Chen telah muncul di depan pria ras jiwa kayu itu. Kecepatannya sangat mengerikan. Tatapan mata Feng Wu Chen yang dingin menusuk tulang membuat lelaki itu begitu ketakutan hingga dia gemetar dan berkeringat dingin. Sebagai seorang ahli kuno, dia tiba-tiba merasa bahwa di depan Feng Wu Chen, dia seperti seekor kelinci putih kecil yang sedang ditatap oleh seekor harimau ganas. Pria itu sangat takut dengan tatapan Feng Wu Chen sehingga dia mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dia menjadi marah karena malu. Sangat cepat. Bahkan aku tidak menyadarinya. Lin Suantian terkejut. Dia tidak percaya bahwa kecepatan Feng Wu Chen telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Teleportasi sudah mencapai tingkat seperti itu. Huo Ling menatap Feng Wu Chen. Kalian semua layak mati. Feng Wu Chen meraung dengan suara rendah. Aura yang berada di atas segalanya dan meremehkan semua makhluk hidup melonjak dengan gila-gilaan. Berdengung. Berdengung. Saat dia meraung, energi asal dan kekuatan kuno miliknya meletus pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti kehampaan. Kekuatan destruktif yang luar biasa meletus seperti banjir. Mengerikan mungkin tersapu seperti tsunami. Puncak alam transformasi suci. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Feng Wu Chen adalah dewa bintang lima? Kapan dia masuk ke alam transformasi suci? Dia sebenarnya berada di puncak alam transformasi suci. Apa yang terjadi? Dalam waktu kurang dari dua bulan, Feng Wu Chen berhasil menembus alam transformasi suci. Dalam kegelapan, Huo Ling Tian dan yang lainnya terkejut. Puncak alam transformasi suci, Dong Huang Wu Ji dan yang lainnya, begitu pula Lin Suantian, tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ini terlalu mengejutkan. 2359. Sudah berapa lama Feng Wu Chen berkultivasi secara tertutup. Dia berhasil menerobos ke puncak tahap transformasi suci dari seorang penguasa agung bintang lima. Lelucon macam apa ini? Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Bahkan monster yang paling menakutkan pun tidak bisa melakukan ini, bukan? Apakah semudah itu untuk menerobos ke tahap transformasi suci? Sejak kapan itu menjadi tidak berharga? Bahkan belum sebulan, apalagi dua bulan. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Bahkan jika teman kecil Feng memiliki bola ilahi penentang surga yang menakutkan dan sejumlah besar cincin tata ruang, mustahil baginya untuk menembus puncak tahap transformasi malaikat dari Raja Agung Bintang Lima dalam sebulan. Tidak mungkin. Aku tidak akan percaya bahkan jika kau memukulku sampai mati. Anihilation Soul menggelengkan kepalanya dengan ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana Feng Wu Chen melakukannya? Aku telah menembus tahap transformasi suci selama ratusan tahun, tetapi kultivasiku belum meningkat sama sekali. Bagaimana dia bisa melompat dari penguasa agung bintang lima ke puncak tahap transformasi suci dalam sebulan? Tau San Soul tercengang. Pikirannya menjadi kosong karena dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Kekuatannya jauh melampaui kekuatanku. Dia bahkan belum menggunakan senjata suci-nya. Bagaimana dia melakukannya? Lin Suantian juga tercengang. Yang lain tidak dapat menembus tahap transformasi suci bahkan setelah berkultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Zusa baru berhasil menerobos ke tahap transformasi suci setelah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Sudah berapa tahun sejak Feng Wu Chen naik ke alam dewa. Budidayanya meroket, dan segala macam terobosan semudah meminum air. Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa kemajuan yang mengerikan yang dialami Feng Wu Chen adalah karena pil obat dan harta karun dunia suci yang diberikan santong kepadanya. Keberadaan yang menakutkan telah melampaui imajinasi semua orang. Zusa mampu meningkatkan budidayanya dalam waktu singkat karena pil obat dan harta karun dunia suci. Kekuatan ini telah melampaui puncak tahap transformasi malaikat. Itu tidak sederhana, Huoling mengerutkan keningnya. Dia merasa terancam oleh peningkatan kekuatan Feng Wu Chen yang pesat. Ichisno berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Lingtian, kekuatan Feng Wu Chen mungkin cukup untuk memicu hukum langit dan bumi tujuh dunia dewa. Sekalipun itu tidak cukup, jaraknya tidak terlalu jauh. Sayang sekali dia hanya satu orang. Kita banyak sekali, siapapun bisa melawannya, kata Feng Jitian dengan nada meremehkan. Huoling Tian tidak mengatakan apa-apa, dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan serius. Yang paling dipedulikan Huoling Tian adalah kecepatan kultivasi Feng Wu Chen yang mengerikan. Dia telah membuat terobosan yang mencengangkan dalam waktu kurang dari sebulan. Bagaimana kalau sebulan kemudian, atau setengah tahun? Huoling tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Puncak alam transformasi ilahi. Jadi, itulah kunci untuk menembus puncak alam transformasi ilahi. Jika aku keluar dari pengasingan dengan paksa, aku tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan siapapun, aku bahkan akan menderita serangan balasan. Konsekuensinya akan lebih parah. Di satu sisi adalah kunci untuk menerobos, dan di sisi lain adalah orang yang paling kamu cintai. Sepertinya kakak Feng juga dalam dilema saat itu, tetapi mengapa kamu tidak memilih kakak ipar? Hati Santong dipenuhi dengan emosi. Dia bisa memahami perasaan Feng Wu Chen saat itu. Pemusnahan klan Santong jauh lebih tragis daripada Feng Wu Chen. Namun, Santong tidak dapat mengerti mengapa Feng Wu Chen memilih untuk menerobos padahal dia jelas-jelas punya pilihan. Feng Wu Chen sekarang adalah penguasa Dewa Naga. Dengan satu perintah, apalagi Santong, bahkan para ahli Dewa Naga dari Dunia Suci dan semua pasukan di bawah mereka akan segera bergegas ke tujuh Dunia Dewa. Selama Feng Wu Chen memberi perintah, ketujuh klan akan tiba dalam sekejap. Namun, Feng Wu Chen tidak melakukan itu. Mungkinkah Ling Xiao-siao lebih rendah dari seseorang yang berada di puncak tahap transformasi suci? Jika orang lain yang menjadi pilihannya, mereka mungkin akan memilih orang yang paling mereka cintai jika mereka boleh memilih. Apakah Feng Wu Chen begitu tidak berperasaan? Santong menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tidak mau repot-repot memikirkannya. Feng Wu Chen hanya punya alasannya sendiri. Santong benar-benar ingin tahu sejauh mana kekuatan Feng Wu Chen. Di atas kuil Dewa Naga, tiga anggota Rasroh Kayu pulih dari keterkejutan mereka. Feng Wu Chen, kamu benar-benar mengejutkan. Kultifasimu telah mencapai puncak tahap transformasi Sein. Pemimpin Rasroh Kayu berkata dengan dingin. Dia cukup terkejut di dalam hatinya. Sayang sekali kamu masih dalam tahap transformasi suci. Kamu jauh lebih kuat dari Lin Suantian. Anggota klan lainnya mencibir, kamu seharusnya sangat marah sekarang, kan? Ada begitu banyak orang di kuil Dewa Naga, tetapi kamu benar-benar membiarkan seorang wanita mati. Sungguh memalukan. Kamu seharusnya senang karena kamu tidak melihat kekasihmu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dengan mata kepalamu sendiri. Kalau tidak, betapa menyedihkannya hal itu. Anggota klan lainnya mencibir, wajahnya penuh cemohan dan penghinaan. Ekspresi Feng Wuchen tidak banyak berubah. Tatapannya yang dingin melesat keluar bagaikan pedang tajam. Naiklah dan terima kematianmu. Suara Feng Wuchen sepertinya datang dari surga kesembilan yang luas. Tidak ada keraguan, sangat mendominasi. Betapa mendominasinya hal ini. Pada saat itu, secercah rasa takut terpancar di mata ketiga anggota klan Roh Kayu. Benar sekali, itu ketakutan. Aura Feng Wuchen terlalu mendominasi, membuat mereka merasa sedang menghadapi ahli top yang sangat menakutkan. Sialan, menyadari bahwa mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri, ketiga anggota klan itu menjadi marah, dan niat membunuh mereka pun meningkat. Seorang ahli kuno yang bermartabat benar-benar ketakutan oleh tatapan seorang junior. Ini bukan hanya aib bagi mereka, tetapi juga bagi Ras Roh Kayu. Siapapun yang menghina Ras Roh Kayu akan mati. Elementalis Kayu dalam kegelapan itu memiliki ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Dia berharap bisa membunuh Feng Wuchen dengan tangannya sendiri. Namun, dia harus mendengarkan Huo Lingtian. Terlebih lagi, Ichi Snow ada di sini, jadi elementalis Kayu tidak berani sombong. Feng Wuchen, Anda sedang mendekati kematian. Aku akan mengirimmu menemui kekasihmu sekarang. Pemimpin Ras Roh Kayu berteriak dengan marah dan bergegas keluar. Sikap aslinya yang tanpa ekspresi dan menyendiri telah menjadi ganas dan mematikan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, mencari kematian. Kamu pikir kamu siapa? Bas dengungan. Kekuatan mengerikan yang berada di atas segalanya meletus, dan cahaya terang yang cemerlang menutupi langit dan bumi. Pria itu hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Dia telah memutuskan untuk melumpuhkan Feng Wuchen sepenuhnya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Orang-orang di kuil naga panik dan khawatir. Bisakah Feng Wuchen menahan kekuatan seperti ini? Lin Suantian menatap Feng Wuchen, tinjunya mengepal erat hingga berkeringat. Feng Wuchen tidak berani meremehkan lawannya. Dia segera mengeluarkan sarung tangan Dewa Naga dan baju sirasuci. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli kuno yang dapat menyentuh hukum langit dan bumi kapan saja. Segera setelah armor suci dikeluarkan, aura dominan Feng Wuchen kembali melejit. Kekuatannya jelas lebih kuat. Pria itu tiba dalam sekejap dan melancarkan pukulan dahsyat dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah serangan yang tak terkalahkan. Feng Wuchen tidak berekspresi. Dia tidak mau kalah dan membalas dengan pukulan. Kelihatannya biasa saja, tetapi mereka yang ahli pasti bisa merasakan kekuatan dominan yang terkandung dalam tinju itu. Ledakan. Bas dengungan. Kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Energi destruktif yang kejam menyapu dengan tidak hati-hati seolah-olah akan menjungkir balikan langit dan bumi. Kedua tinju itu beradu dengan keras. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia memblokirnya. Feng Wuchen tidak mundur setengah langkah. Apa? Ekspresi pria dari ras roh kayu berubah drastis. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu. 2360 Tuan Feng menghalanginya. Melihat pemandangan ini, semua orang di Kuil Dewa Naga tercengang pada awalnya, lalu meledak dalam sekejap. Sorakan membubung ke langit dan mengguncang sembilan langit. Lama sudah punya kekuatan seperti ini. Mata Long Tianchou membelalak. Keterkejutannya terlihat jelas. Saya tidak percaya Feng Wuchen memblokirnya. Dada Qianhun naik turun. Dia hampir kehabisan napas. Dia sama sekali tidak dirugikan. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Guinu tercengang. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dialami Feng Wuchen. Padahal belum sebulan. Mi Hun dan Dong Huang Wuji tercengang. Apakah ini benar-benar Feng Wuchen yang mereka kenal? Kultivasi dan kekuatan Mu Qing lebih unggul daripada Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki mata asal dan sangat sombong, tidak mungkin dia bisa memblokir pukulannya. Mu Xiu mengerutkan kening. Sebagai tuan muda, dia tahu betul kekuatan rakyatnya. Namun, Feng Wuchen mampu menahan pukulan tersebut. Mu Xiu tidak percaya. Huff, sepertinya kita telah meremehkan kekuatan Feng Wuchen. Kata Lei Zhong Dingin. Huo Ling Tian berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak meremehkannya. Sekarang belum terlambat. Saudara Ling Tian, bagaimana menurutmu tentang kekuatan Feng Wuchen? Jin Jing Tian menatap Huo Ling Tian dan bertanya. Kekuatan Feng Wuchen berasal dari energi asal, energi kuno, dan senjata suci. Selain ketiganya, masih ada keberadaan mengerikan lainnya, kata Huo Ling Tian dengan acuh-ta'acuh. Ada apa? Feng Jitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuh fisik Feng Wuchen sangat kuat. Dia adalah tubuh fisik terkuat yang pernah saya lihat. Meskipun tubuh fisik Zusa kuat, namun masih jauh dari Feng Wuchen, kata Huo Ling Tian. Tubuh fisik yang kuat. Tidak heran dia bisa melepaskan kekuatan tirani seperti itu. Wajah ahli elemen kayu itu menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kultifasinya meningkat. Bahkan dengan bakat kita, mustahil bagi kita untuk meningkat begitu banyak hanya dalam sebulan. Ichi Snow merasa bingung sekaligus penasaran. Karena kecakapan bertarung Feng Wuchen telah mencapai tingkat seperti itu, selain mereka yang dapat melawan hukum langit dan bumi di tujuh alam dewa, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam Feng Wuchen. Sepertinya aku telah meremehkan saudara Feng. Sekarang, aku akhirnya bisa merasa tenang. Santong, yang bersembunyi dalam kegelapan, tersenyum tipis dan pergi dengan cepat. Kekuatan Feng Wuchen cukup untuk melawan para ahli kuno. Kecuali Kaisar Suci ikut campur, tidak ada yang bisa mengancam Feng Wuchen. Jika Kaisar Suci benar-benar mengambil tindakan, Sekte Suci Kuali Misterius dan Klan Kerajaan Suci secara alami juga akan mengambil tindakan. Santong tidak perlu khawatir sama sekali. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sedikitpun saat menghadapi tabrakan langsung yang begitu sengit. Seolah-olah pukulan ini tidak memberikan tekanan sama sekali padanya. Di udara, Feng Wuchen menatap dingin ke arah Muking. Dia berkata dengan dingin, Hanya kamu yang diizinkan memiliki kekuatan seperti ini dan bukan yang lain. Huh, apakah hanya ini yang kamu punya? Saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Jangan terlalu sombong. Jika aku ingin membunuhmu, semudah menghancurkan seekor semut. Muking berteriak dengan marah. Matanya yang menyipit memancarkan niat membunuh yang ganas. Meskipun kata-kata Muking sombong, dia berhak untuk menjadi sombong. Namun, saat Muking baru saja selesai bicara, Feng Wuchen menarik kembali tinjunya. Muking bingung. Semua orang yang hadir juga bingung. Apakah Feng Wuchen takut? Huh, Feng Wuchen, meskipun kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, itu sudah terlambat. Muking mencibir dengan bangga. Bagaimanapun, seorang ahli kuno adalah seorang ahli kuno. Saya pikir Anda salah paham. Jika saya ingin membunuh Anda, mengapa saya harus menggunakan kekuatan penuh saya? Kamu mengecewakanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan Muking telah mengecewakan Feng Wuchen. Bukankah dia baru saja menangkis pukulan? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Muking tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak bisa bereaksi, tapi segera wajahnya menjadi suram lagi dan niat membunuhnya melonjak. Feng Wuchen, saya telah memutuskan untuk memotong Anda menjadi delapan bagian. Aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Gemetar, Muking meraung marah. Darah di tubuhnya melonjak liar dan pembuluh darahnya membengkak. Pada saat ini, Muking mengeluarkan kekuatan penuhnya dan mengendalikan kekuatannya ke tingkat yang paling dekat untuk memicu hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa. Kemarahannya jelas tidak sepenuhnya melahapnya. Menghadapi aura menakutkan Muking, ekspresi Feng Wuchen tetap tidak berubah. Bahkan ketika Muking menyerang, Feng Wuchen tetap tidak bergerak. Itu adalah ahli dari zaman kuno. Feng Wuchen masih setenang gunung tai. Hem, Huo Lingtian, yang bersembunyi di kegelapan, hanya bisa sedikit mengernyit. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Menyadari perubahan pada ekspresi Huo Lingtian, Ichisno bertanya, kakak Lingtian, ada apa? Huo Lingtian tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya serius. Ekspresi Ichisno dan yang lainnya menjadi serius. Mereka tidak lagi meremehkan dan sombong seperti sebelumnya. Begitu Muking mendekati Feng Wuchen, ketakutan yang sangat kuat muncul di hatinya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, karena dia sudah menyerang, tidak ada alasan baginya untuk berhenti. Sebuah telapak tangan yang ganas menghantam wajah Feng Wuchen. Serangan itu begitu ganas sehingga cukup untuk membuat semua orang putus asa. Dilihat dari momentumnya, jika Feng Wuchen dipukul, seluruh kepalanya pasti akan berubah menjadi kabut berdarah. Feng Wuchen, pergilah ke neraka. Muking meraung dengan marah. Akan tetapi, saat telapak tangan Muking menghantam, dia melihat bibir Feng Wuchen melengkung membentuk seringai. Benar sekali, itu sebuah ejekan. Itu jelas bukan ilusi. Detik berikutnya, kejadian yang tidak akan pernah dilupakan Muking terjadi. Ledakan. Menyembur. Dalam sekejap, sebelum serangan Muking mendarat, tinju Feng Wuchen telah menembus dada Muking. Darah menyembur keluar dengan deras. Ini, ini tidak mungkin. Muking menatap dadanya dengan tak percaya. Dengan basis budidayanya, mengapa dia tidak melihatnya dengan jelas? Dengan kecepatannya, mengapa dia tidak menyerang Feng Wuchen terlebih dahulu? Muking hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa hidupnya telah berakhir. Keputus asaan di matanya telah meredup, dan auranya berangsur-angsur menghilang. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Dia membunuh pembangkit tenaga listrik kuno dalam sekejap. Semua orang yang hadir menahan nafas. Mereka semua tercengang. Melihat pemandangan ini, semua orang lupa bernafas. Mereka tidak berani bernafas. Dong Huang Wuji, Mi Hun, Tian Tu, Qian Hun, dan Gu Inu semuanya gemetar ketakutan yang luar biasa. Dalam kegelapan, Huo Ling Tian dan yang lainnya semuanya tercengang. Feng Wu Chen terlalu kuat. Begitu kuatnya sampai membuat rambut seseorang berdiri tegak. Kultivasi Mu Qing tidak biasa, dia adalah seorang ahli kuno yang dapat memicu kekuatan hukum langit dan bumi di tujuh alam surgawi kapan saja. Pembangkit tenaga listrik yang begitu mengerikan, di depan Feng Wu Chen, memberi orang ilusi bahwa dia bisa membunuh orang seperti membunuh ayam. Tidak jauh dari situ, dua pembangkit tenaga listrik klan roh kayu lainnya pucat karena ketakutan. Basis budidaya Mu Qing lebih tinggi dari mereka. Jika Feng Wu Chen bisa membunuhnya seperti membunuh ayam, tidak perlu menyebutkannya. Tatapan mata dingin Feng Wu Chen menyapu mereka. Saat mata mereka bertemu dengan mata Feng Wu Chen, mereka berdua begitu takut hingga jiwa mereka gemetar. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18. Muda, Tuan Muda, tolong, mereka berdua benar-benar ketakutan. Muda, merta lá Terima kasih.